Kita wali informasi pertama dari Kediri Saudara, seorang pemuda di Kediri tega membunuh ibu kandung dan pamannya. Hal itu terjadi setelah gangguan kejiwaan pelaku kampuh. Tim Inovis Polres Kediri melakukan olah TKP di Desa Tamba Erjo, Kecamatan Gurah. Olah TKP ini dilakukan setelah adanya pembacokan yang menewaskan dua orang. Menurut petugas, pelaku adalah Naim, pemuda berusia 25 tahun. Pelaku nekat menghabisi nyawa ibu kandung dan pamannya setelah gangguan kejiwaannya kampuh. Usai menghabisi nyawa ibunya, pelaku langsung lari keluar rumah dan lanjut menganiaya pamannya hingga tewas. Tak berhenti di situ saja, seorang warga sekitar juga menjadi korban amukan pelaku dan kini harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kebingasan pelaku berhenti setelah puluhan warga mengejar dan berhasil menangkapnya. Kini pelaku langsung diamankan di Mapol Res Kediri. Sebelum kejadian, pelaku sempat dibawa ke puskisma seolah pihak desa setelah gangguan kejiwaannya kampuh malam tadi. Tadi malam itu, malam jam 12.00, warganya atau Pak Liknya menghadap ke Pak Lurah menyampaikan hal itu. Akhirnya jam 6 pagi tadi, Pak Lurah melihat kondisi si Naim baik-baik saja pagi tadi. Kemudian saya ajak ke warung kopi sama makan sarapan. Setelah itu saya ajak ke puskesmas untuk berobat. Berobat? Barusan di ajak pak, kardesnya untuk berobat. Berobat ke puskesmas. Jadi memang kadang-kadang ada gangguan, kadang normal, kadang ada gangguan. Mungkin pas dari ini tadi, hanya ada ibunya saja di rumah. Akhirnya ada gangguan. Nah dia sampai menganiaya ibunya. Kemudian keluar, ada pak dinya. Akhirnya di Bukak Dianya sampai meninggal juga. Akhirnya ada dua orang meninggal. Satu, pas lari, ini dikejar sama masyarakat. Ada satu masyarakat yang masih luka-luka. Sekarang ada di Siti Kotijah. Jenazah kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kediri untuk divisum. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan Satres Krim Polres Kediri. Tim Deputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur.